Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara sekalian, Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan bagian ini saudara tinggal di dalam aku ini dengan kalimat yang agak sedikit berbeda, dengan kata-kata seperti ini saudara, bersatulah dengan aku. Bicara soal relasi yang dekat, yang menyatu dengan Tuhan Yesus. sebab sekali lagi, karena di dalam Yesus, disitulah rumah kita yang sesungguhnya. Tentang yang terbesar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan soal tidak tahu di mana rumah kita yang sesungguhnya itu. Tentang yang terbesar bagi kita adalah untuk terus tetap tinggal di rumah kita yang sesungguhnya itu. Tentang yang terbesar bagi kita bukan soal tidak tahu pentingnya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Tentang yang terbesar bagi kita adalah dalam hal memperhatikan relasi kita dengan Tuhan supaya tetap bisa intim. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama saudara, saudara, mari kita selalu ingat bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Sudara terlalu sering kita berpikir, kita bersikap bahwa relasi dengan Tuhan itu penting, tetapi bisa menunggu, bisa ditunda. Kalau waktu sudah lebih kondusif, nanti bisa sekalian atau dirapel begitu, saudara ya. Tetapi yang jadi masalahnya, saudara, sekalian relasi dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar penting. Relasi dengan Tuhan itu tidak tergantikan, itu keharusan, saudara. Saudara, Tuhan Yesus mengibaratkan relasi kita dengan dirinya itu seperti ranting dengan pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Bahkan ketika ranting itu terlepas dari pokok anggur, maka Alkitab katakan ia akan mati dan tidak berarti lagi. Dan itulah sebabnya, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, di luar aku atau tanpa aku, terlepas dari aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, saudara sekalian, kita tidak mungkin, impossible, mustahil hidup tanpa Tuhan. Kita tidak mungkin hidup tanpa relasi yang intim dengan Tuhan. Kita tidak mungkin hidup jika kita tidak stay at our true home, tinggal di rumah kita yang sesungguhnya itu di dalam Yesus. Oh, tentu, saudara sekalian, kita masih bisa jadi orang yang sukses. Tentu kita masih bisa jadi orang yang dikenal, jadi orang yang berpengaruh. Tentu kita masih bisa melakukan banyak hal yang spektakuler. Tetapi apa artinya semua itu, saudara sekalian, kalau sesungguhnya kita tidak menghasilkan buah-buah kehidupan yang Tuhan inginkan? Saudara, kalau dunia ini saja mengerti bahwa kekayaan, kekuasaan, ketenaran tidak pernah bisa menjadikan hidup ini bermakna, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dunia ini semua tahu bahwa 一些名望,一些成功,一些出名 都 akan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, makna hidup yang sejati hanya bisa ditemukan, dialami, dinikmati ketika kita tinggal di rumah kita yang sejati, yaitu di dalam Yesus. Walaupun kita berpengaruh di rumah kita yang sejati, kita hanya bisa menjadikan hidup yang sejati, 平安 dan syukur. Maka mari kita ingat selalu bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Niscaya ingatan itu akan mendorong kita untuk lebih memperhatikan relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudara sekali. Saudara, kalau hidup kita tidak mungkin bisa dijalani tanpa Tuhan, maka yang kedua, saudara sekalian, mari kita selalu berjuang untuk terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Saudara, anak saya yang kedua baru berusia 2 tahun. Dan seperti anak lainnya yang usianya mirip, saudara sekalian, dia itu selalu aktif, saya ulangi sekali lagi, dia selalu aktif mencari papa mamanya. Jadi, dia dengan orang lain yang sama, dia selalu mencari mereka. Tentu, sebagaimana yang saudara tahu, pasti ya saudara lebih sering ke mamanya sih. Tentu, sebagaimana yang saudara tahu, pasti ya saudara lebih sering ke mamanya sih. Saudara, saking aktifnya, saudara sekalian, ke toilet pun dicari, saudara. Kenapa demikian, saudara? Kenapa demikian, saudara? Karena secara naluri ya, secara alami ya, dia tahu, saudara sekalian, bahwa dia tidak bisa hidup tanpa orang tuanya. Dia merasa tidak aman. Dia merasa seolah nyawanya itu terancam kalau ia tidak dekat-dekat dengan orang tuanya. Maka sebisa mungkin, dengan segala cara, saudara sekalian, entah itu, ngikutin orang tuanya, atau panggil-panggil orang tuanya, atau teriak-teriak, atau bahkan nangis cari orang tuanya, saudara. Sebisa mungkin, ia mau selalu dekat dengan orang tuanya. Jadi, dia menggunakan beberapa cara, walaupun kata, kucing, atau mengatakan juga, dia akan berjalan dengan orang tuanya. Dia akan berjalan dengan orang tuanya. Saudara, ia bukan hanya tahu, bahwa ia butuh orang tuanya. Dia tidak hanya tahu, dia hanya memiliki orang tuanya. tetapi dia berjuang, supaya terus-menerus, sebanyak mungkin terhubung dengan orang tuanya. Dan saudara, itulah sebenarnya yang perlu kita lakukan, untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Itulah artinya, tinggal di rumah kita yang sejati, yaitu di dalam Yesus. Sebagai ranting, saudara sekalian, kita perlu terus menempel dengan Kristus, sang pokok anggur yang benar itu. Maka sudah sewajarnya, saudara sekalian, di tengah-tengah padatnya rutinitas hidup, di tengah kerasnya tekanan hidup, di生活的压力, di tengah-tengah banyaknya waktu yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sudah sewajarnya, kita berusaha, supaya kita terus bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita perlu menemukan untuk terus-terus berkomunikasi dengan Tuhan. Sudah ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka di dalam diri kita ada sebuah kerinduan, kehausan untuk kemudian terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Kerinduan yang demikian, saudara sekalian, harus kita jaga baik-baik. Maka mari, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita berjuang untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Niscaya, saudara sekalian, usaha tersebut, saudara akan memampukan kita untuk bisa menjaga relasi kita dengan Tuhan. Bapak, saudara sekalian, dikasih dalam Tuhan. 各位, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Indah bukan, saudara sekalian? Bukankah kita semua rindu untuk mengalami kehidupan yang seperti itu? sesungguhnya memiliki kehidupan yang seperti itu bukan mustahil, saudara. Sesungguhnya memiliki kehidupan seperti itulah yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai ranting-rantingnya, saudara. yang Tuhan minta cuma satu, saudara. Tuhan yang menerimanya yang seperti itu, saudara. Mari kita tinggal di rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di dalam Yesus. Dan itulah yang akan membuat kita bertahan dalam hidup ini, bahkan berbuah di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. maukah saudara memiliki kehidupan yang demikian? maukah saudara? mari kita tendu kepala. saudara, mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. kalau saudara mampu, saudara bisa, saudara mau, saudara boleh mengambil sikap berlutut. renungkan kembali apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada saya melalui kebenaran firman Tuhan. dan apa yang menjadi respon saya kepada Tuhan. masing-masing berdoa secara pribadi. biar nah lah. dimenangkan khum ... Terima kasih telah menonton!